Ditinggal berlibur istri dan kedua anaknya, seorang pegawai negeri sipil ditemukan tewas membusuk di dalam rumahnya di Jalan Citarum, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa 26 Juni. Korban, Zainal Arifin, 55 tahun, kali pertama ditemukan oleh warga yang curiga dengan bau busuk yang berasal dari dalam rumah Zainal. Dibantu ketua RW, pintu dibuka paksa dan warga dikejutkan dengan ditemukannya korban yang tergeletak di kamar mandi dengan tubuh mulai membusuk. Temuan tersebut sontak membuat warga sekitar menjadi geger. Petugas Polsek Gambir yang mendapat lamporan langsung melakukan olah TKP dan tidak menemukan adanya luka di tubuh korban. Kanet reskrim Polsek Gambir, Kompol Joko Waluyo mengatakan, korban yang akan memasuki masa pensiun tersebut diketahui menderita struk dan diduga meninggal sudah lebih dari satu hari. Selangkah selanjutnya bagaimana? Selangkah selanjutnya kita tetap bawa ke RSCM supaya di visum. Untuk kepentingan penyidikan, petugas membuat jenazah korban ke RSCM untuk di visum. Dari Jakarta Pusat, Deni Zainuddin, Poskota TV melaporkan.